Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka posko aduan bernama Lapor Maswa Pres mulai hari ini. Melalui layanan ini masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden Jakarta untuk mengadukan masalah mereka. Pembukaan Perdana Posko Pegaduan Lapor Maswa Pres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka disambut antusias masyarakat. Posko aduan yang berlokasi di Istana Wakil Presiden RI di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat ini mulai beroperasi pada Senin pagi 11 November 2024. Posko ini akan melayani aduan masyarakat setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 meja pelayanan yang akan melayani aduan masyarakat secara bergilirat. Aduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko ini akan ditangkapi secara serius. Dan dikoordinasikan melalui lembaga, kementerian, dan instansi terkait sesuai dengan jenis permasalahannya. Dan terkait alur, masyarakat bisa secara langsung datang ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih, nomor 14 Jakarta Pusat untuk melaporkan aduannya. Dan secara detail, nanti masyarakat akan diterima di pos depan, kemudian registrasi, kemudian diarahkan masuk ke ruang pelayanan pengelolaan masyarakat di Sekretariat Presiden di sini. Di sini ada 10 meja, masing-masing meja akan memberikan layanan untuk membuat laporan secara lengkap. Dan terkait tindak lanjutnya, nanti akan diproses lebih lanjut di kantor Sekretariat Presiden. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke istara Wapres, dapat melakukan aduan melalui hotline nomor WhatsApp lapor Mas Wapres. Di nomor 0811-1704-2207. Dari Jakarta, Dilabi Aulia Fakih, INews melaporkan. Hari ini Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan militer Andres Washington DC, Amerika Serikat. Selamat di Amerika Serikat, rencananya Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Protokol Amerika Serikat, Ethan Rosenzweig, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Syedin Lahdir. Selain itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Pasukan Kehormatan Amerika Serikat. Dari bandara, Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Washington DC. Tak hanya pejabat negara, kedatangan Presiden Prabowo juga disambut meriah diaspora Indonesia. Mereka menanti di depan hotel tempat Presiden Prabowo bermalam. Sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Bapak Presiden di negara tempat kita studi, apalagi juga hubungan Indonesia dengan Amerika. Kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya sih hubungan kedua negara ini dengan perkunjungan Bapak Prabowo akan semakin lebih meningkat. Dari 2014 nggak kesampaian waktu saat beliau juga mampir di NIO, kita juga nggak sempat mampir. Perasaan itu, dia tadi menangis, sudah nggak bisa lagi, nah air mata itu terharu banget, itu perjuangan kita. Alhamdulillah Pak Prabowo jadi Presiden. Rencananya di Amerika Serikat, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Pertemuan ini rencananya akan digelar di White House pada selasa 12 November. Tim Liputan INews melaporkan.